ini ada getah-getahnya kalau dia pisang muda itu banyak getahnya jadi jangan menggunakan pisang yang masak kali ini kita ingin melakukan pembonsayan durian lagi kita potong 2 cm kemudian kita lakukan pembelahan kita hanya mengelupas pada bagian kulitnya saja kita lupas dia punya kulit seperti ini kita tutup dan kembali kita ambil 2 cucuk kita ambil salah satu saja pucuknya seperti ini kemudian kita lakukan penyayatan dan yang tersepesial yaitu penyambungan ini kita perlu melakukan permintaan bantuan kepada buah pisang untuk penyembuh lukanya teman-teman kita ambil buah pisang kita minta hipertolongan yaitu kita hanya mengambil bagian hormon dari getahnya saja untuk proses penyambungan dan penyembuh luka dari sambung pucuk kita kita ulaskan entres yang sudah kita sayat tadi pada getah-getahnya ini banyak getahnya ini kita biarkan dulu sejenak kita ambil getah-getahnya seperti ini ini ada getah-getahnya kalau dia pisang muda itu banyak getahnya jadi jangan menggunakan pisang yang masak jika sudah kita langsung tempelkan kita buka kulit tadi kita masukkan kemudian kita lakukan pengikatan cara ini sangat simpel dan tingkat keberhasilannya juga tinggi teman-teman karena dia menggunakan bantuan dari buah pisang untuk menyembuhkan lukanya oke seperti ini kita sungkup menggunakan plastik es oke bawahnya boleh kita ikat kita biarkan selama satu bulan sampai tunasnya muncul nah nanti kita akan lihat hasilnya mau kita simpan di tempat yang terdoh di bawah pohon kayu seperti ini supaya dia tidak kering dan mati kehausan oke teman-teman cara ini sangat keren nah seperti ini nanti hasil-hasil sambungannya ya hasil-hasil sambungannya kita sepil-sepil dulu kita sepil hasil sambungannya jadi ini bukas lukanya teman-teman nah tapi ini tidak tidak kita bonsai ya yang tinggi nanti yang bonsai ada disana untuk hasilnya yang pendek nanti seperti ini teman-teman mau sangking nih tuh hasilnya yang pendek ya ini ada dua batang dalam satu polibik ini yang sudah jadi sambungannya kalau ini nih agak lain nih ini menggunakan sambung tunggul ini agak beda oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati